Assalamualaikum, hai guys, kenalin nama aku Joya Liviana dari Manisan Cedika, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Gini loh guys, kalian tau kan Indonesia adalah negara yang majemuk? Selain memiliki keberagaman suku dan budaya, Indonesia juga memiliki keberagaman lainnya. Salah satunya, keberagaman agama yang sangatlah rentan, dapat memicu terjenia perpecahan atau konflik, dan dapat mengakibatkan kehancuran. Untuk memelihara keberagaman dalam beragaman tersebut, agar tetap harmonis, diperlukanlah telaransi antarumat beragama. Allah SWT telah memaparkan secara jelas tentang telaransi pada Quran Surah Al-Mumtahana, ayat ke-8 yang berbunyi, Yang artinya, Allah tidak merang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, Dan tidak pula mengusirmu dari negerimu, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Akhir-akhir ini, Indonesia sering mengalami perpecahan akibat konflik antaragama karena kurangnya rasa telaransi antarumat beragama. Untuk itu, menanamkan sikap telaransi sejak ini sangat lambetik. Penanaman sikap telaransi dapat dimulai dari lingkungan madrasa atau sekolah, Seperti halnya yang telah diterapkan setiap harinya di Manisa Sendika, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan silaturahmi dan kebersamaan syar rutin. Silaturahmi dapat memanjangkan umur, meluatkan rezeki, salah satu jalan dibukanya pintu surga dan dijauhkan dari api neraka. Silaturahmi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan pahala silaturahmi seperti memerdekakan budak. Kehidupan bermasyarakat sendiri tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali dengan adanya kebersamaan. Manfaat dari kebersamaan ialah yang pertama, menumbuhkan kasih sayang. Yang kedua, mudah dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, hidup menjadi ringan. Yang keempat, menimbulkan sikap tolong-menolong. Yang kelima, hidup menjadi bahagia. Allah SWT berfirman pada Quran Surah Al-Anam ayat 108 yang artinya, Dan janganlah kamu memakai sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi seperti yang sama-sama kita ketahui, banyak sekali dampak positif dari sikap toleransi. Ayo bersama-sama kita bertoleransi terhadap sesama, agar negara kita menjadi negara yang aman dan damai dengan keberagaman yang ada, sesuai dengan sembah yang kita, yaitu BNK Tunggal Ika, berbeda-beda tetap-tetap satu. Segitu dulu vlog dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.